Intro Sejumlah perusahaan pengembang di Batam ke Pulauan Riau harapkan pergerakan bisnis properti semakin mengalami kemajuan pada 2019 mendatang. Apapun kebijakan pemerintah ke depannya terkait lembaga BP Batam hendaknya tidak mempengaruhi investasi di bidang properti. Hingga akhir 2018 ini, pergerakan di bidang pembangunan properti di Batam mengalami kemajuan dengan jumlah mencapai angka 12 ribu unit dengan kisaran harga 300 juta hingga 700 juta rupiah. Ketua Rilester Indonesia khusus Batam, Ahyar Arfan mengatakan meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, namun untuk kebutuhan rumah tetap meningkat. Bisnis itu naik turunnya tergantung daya beli. Jadi daya beli itu bisa naik turun, tapi kebutuhan rumah itu tidak pernah turun. Jadi bagaimana masyarakat Batam ini bisa berdaya untuk bisa beli rumah. Salah satu developer, Robin, mengatakan, para pengusaha pengembang perumahan umumnya berharap agar semua penentu kebijakan terkait pembangunan properti mendukung sepenuhnya kemajuan ini. Sebenarnya kita mengharapkan semua stakeholder yang ada mendukung penuh seluruh aturan yang ada, mempercepat proses legalitas yang ada. Kalau kita lihat sekarang ini kondisi memang developer ataupun kondisi ekonomi sudah mulai membaik, dan penjualan kita sebagai developer sudah mulai membaik. Meskipun pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian di Batam terus saja meningkat, namun jumlah unit rumah masih saja belum seimbang. Angka penjualannya pun belum seimbang, sebab daya beli masyarakat dinilai masih terbatas. Untuk itu, pemberlakuan penjualan dengan sistem kredit dan bersubsidi saat ini masih dibutuhkan. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andre Sofian melaporkan.